Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 70 tamat. Hati Jin Yuan Bao terkesiap, namun dengan tak disangka-sangka, Seng Ibu Suri dengan penuh kasih menepuk-nepuk bahunya, kalian berdua sangat beruntung. Se bongkah batu besar yang menekan hatinya mengelinding ke tanah, dengan luar biasa girang, Jin Yuan Bao berkata, benar, dari ibuku sampai yanda, semua benar-benar melindungi kami dan menyayangi istriku yang tercinta ini. Setelah berhenti, sejenak, ia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan lirih, terima kasih, Guma. Begitu mendengar kata Guma itu, Seng Ibu Suri mendadak tersadar, akhirnya, dengan masih tersenyum penuh kasih, ia pun berbalik dan berlalu. Beberapa saat kemudian, tenggorokan Yeu Kilin bersuara dan pelupuk matanya bergerak-gerak. Jin Yuan Bao kegirangan dan segera memanggilnya, Kilin? Kilin, kau dengar suara ku tidak? Aku Jin Yuan Bao. Yeu Kilin perlahan-lahan membuka matanya, wajahnya nampak kebingungan. Kilin, Kilin, kau benar-benar datang, Yeu Kilin mengumam dengan terkejut dan cemas, sekaligus girang. Aku sudah berkata bahwa kau harus menungguku, aku datang untuk membawamu pulang. Dengan wajah kebingungan, Yeu Kilin mengangsurkan tangannya dan membelai wajah Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao segera memeluknya erat-erat seraya menangis bahagia, semua sudah berlalu, aku ada di sini. Di sini Yeu Kilin memandangi sekelilingnya dengan kebingungan, ia sama sekali tak mengenali tempat itu. Ini istana belakang Ibu Suri. Istana belakang Ibu Suri, untuk sesaat, Yeu Kilin tertegun, setelah itu ia bereaksi, aku tak mati. Benar. Kau tak mati. Kau hidup dan baik-baik saja Jin Yuan Bao memeluknya erat-erat. Apa yang terjadi Yeu Kilin semakin kebingungan. Kejadiannya seperti ini. Yeu Kilin merontah hendak bangkit, namun Jin Yuan Bao menahannya. Dengan wajah gelisah, Jin Yuan Bao mengenggam tangan Yeu Kilin, seakan takut kalau ia sekali lagi akan pergi. Yeu Kilin masih merontah-rontah sekuat tenaga seraya berkata, Jin Yuan Bao. Beritahu aku dengan jelas apa yang telah terjadi. Baiklah, baiklah, aku akan bicara, dengan tak berdaya Jin Yuan Bao membujuknya, di malam sebelum kita masuk ke istana untuk kedua kalinya itu, aku mohon bertemu Ibu Suri, lalu melaporkan rencana pemberontakan pangeran kedua pada Ibu Suri. Ternyata malam itu kau pulang malam karena bertemu dengan Ibu Suri, Yeu Kilin berpikir sejenak, lalu berkata, tapi, apakah kau tak khawatir kalau Ibu Suri tak mempercayaimu? Aku harus bertaruh, Jin Yuan Bao tersenyum, untung saja pertaruhanku berhasil. Seketika itu juga, Yeu Kilin memahami apa yang telah terjadi, akan tetapi, dengan masih tak berani percaya, ia memandang Jin Yuan Bao dan kembali bertanya, apakah kau berkata bahwa kau dan Ibu Suri membuat suatu persetujuan? Bahwa saat itu aku minum obat pura-pura mati, kau sudah tahu. Ya, Jin Yuan Bao mengangguk-angguk, lalu, dengan masih merasa juri, ia berkata, walaupun hanya pura-pura mati, namun kalau dalam tiga hari kau tak minum obat penawarnya, kau akan tak bisa sadar selamanya. Mendengarnya, Yeu Kilin terdiam untuk beberapa lama, lalu kembali bertanya, kata mu obat ini harus diberikan dalam waktu tiga hari, apakah kau tak takut gagal? Mendengarnya, Jin Yuan Bao langsung memberi alasan, saat itu aku sudah memutuskan, kalau sampai gagal, aku tak akan membiarkanmu pergi sendirian. Yeu Kilin tertegun, namun tak berkata apa-apa. Melihatnya tertegun seperti itu, mau tak mau Jin Yuan Bao menjadi agak khawatir, ia pun cepat-cepat bertanya, Kilin, kau kenapa? Namun tak nyana, kepalan Yeu Kilin memukuli bahunya, kalau begitu, kenapa kau tak memberitahuku? Kau membuatku mengira bahwa aku benar-benar akan mati dan tak bisa berjumpa dengan dirimu lagi, tau tidak? Ternyata begitu, Jin Yuan Bao menghembuskan napas lega, ia tak menghindar dan berulang kali mohon ampun sambil tersenyum, Hei, 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 aku sudah berjanji pada Ibu Suri untuk tak berkata apa-apa. Masalah ini sangat berbahaya, tak boleh ada kesalahan sedikitpun, selain itu, ada si Margaliu itu yang menonton dari samping, malam saat kau pura-pura mati itu, ia langsung mengeledah kamar kita. Melihat Jin Yuan Bao berusaha keras memberi penjelasan sambil memperlihatkan sikap menurut yang jarang terlihat, dan membayangkan bagaimana ia selama tiga hari terus bekerja keras teranpa tidur demi dirinya dan nyonya Jin, Walaupun ia tak melihatnya dengan macu kepala sendiri, namun dirinya dapat membayangkan betapa berbahayanya keadaan saat itu, hati Yeu Kilin pun melunak dan akhirnya ia dengan perlahan menghentikan pukulannya. Melihat bahwa ada kesempatan, Jin Yuan Bao pun menambahkan, lagi pula, kalau Ibu melihatmu mati, bukankah setelah itu ia akan semakin sayang padamu? Yeu Kilin semakin murka, apakah menurutmu Ibu belum cukup menangis beberapa hari belakangan ini? Bagaimana kau bisa menyiksa ibumu sendiri seperti itu? Melihatnya, Jin Yuan Bao cepat-cepat menarik tangan Yeu Kilin untuk mohon ampun, akhirnya ia pun perlahan-lahan menjadi tenang, dan Jin Yuan Bao pun kembali menariknya ke dalam pelukannya, seraya tersenyum, ia menyandarkan dagonya di bahu Yeu Kilin, perlahan-lahan ia merasa santai dan dengan kelelahan memejamkan sepasang matanya. Di aula utama Wisma Jin sebuah meja panjang dipenuhi bertumpuk-tumpuk hadiah, Nyonya Jin dan Gudani yang dengan amat girang duduk di aula itu sambil mendengarkan afu yang berpakaian baru membacakan daftar hadiah, mereka berdua tak henti-hentinya mengeluarkan perintah, sibuk bukan kepalang. Wisma Jin dihiasi berbagai lemtra dan panji-panji, luar biasa ramainya, papan pujian bertuliskan Jin Yeu Liang Yuan Anugerah Kaisar sekali lagi dibawa masuk ke Wisma Jin. Orang banyak yang menonton berulang kali menghela nafas dengan terharu. Papan pujian ini sama persis dengan yang sebelumnya, tak terlihat bahwa orang yang dianugerahi pernikahan telah diganti. Dasar pelit. Memangnya ibu suri dan putra mahkota kekurangan uang untuk membuat papan pujian? Bukankah ini hadiah bagi tuan muda Wisma Jin yang telah berjasa menangkap pengkhianat yang hendak memberontak? Benar. Kabarnya nyonya muda baru ini adalah seorang pendekar wanita. Baru bagaimana, sebelum ini pengantinnya dia juga. Pendekar wanita Yeu sudah tahu bahwa si pengkhianat itu sangat ambisius, maka dengan berani menyelingap ke dalam Wisma Jin seorang diri. Kalau mendengar omonganmu ini, apakah tuan muda Jin itu pengkhianatnya? Bah, aku berbicara tentang si Liu Wenjau. Sambil mengobrol dengan girang, para penonton berulang kali melontarkan pujian, namun di antara para penonton itu, seseorang yang berpakaian biasa diam-diam menyelingap ke dalam Wisma Jin. Di tengah letusan mercon yang riu-h rendah, di bawah tatapan mata para hadirin, papan pujian Jin Yeu Liangyuan digantung di balok penyangga atap Wisma Jin. Nyonya Jin dan Gudani yang duduk dengan tegak di aula, dengan penuh kebahagiaan menerima penghormatan dua pasang pengantin baru kepada orang tua mereka. Suami istri saling menghormat, pemimpin acara berseru. Kedua pasang pengantin itu pun segera saling menghormati, namun salah seorang pengantin lelaki nampak tersenyum kebingungan seperti seorang bocah, sehingga mengundang tawa para penonton. Jin Yeuan Bao memandang pengantin barunya yang wajahnya ditutupi kerudung, akan tetapi pandangan matanya tak terpusat pada tubuhnya, sedangkan wajahnya nampak rumit. Tiba-tiba, dari ruang tamu terdengar sebuah teriakan, para hadirin pun nampak gelisah, dari tengah para tamu seseorang menerjang keluar, orang itu dengan cepat menikam beberapa kali ke arah Jin Yeuan Bao dengan pedangnya. Awas, Nyonya Jin bangkit dan berseru, namun begitu melihat rupa orang yang datang itu, ia tertegun, Liu Wenchao. Pembunuh itu memang Liu Wenchao, sinar pedangnya berkilauan menyambar ke arah Jin Yeuan Bao, ia sama sekali tak memperdulikan keselamatan dirinya. Teriakan ketakutan muncul dari segala penjuru, ketika ujung pedang nampaknya akan menembus dada Jin Yeuan Bao, pengantin wanita membuang kerudungnya dan menahan senjata itu, sedangkan pengantin wanita yang satunya lagi juga membuka kerudungnya dan ikut membantunya, mereka adalah Wong Qiang dan Mazong. Terang, pedang Liu Wenchao dibacok hingga patah oleh Wong Qiang, Jin Yeuan Bao pun memiringkan tubuhnya, ia hampir saja tertikam pedang patah itu. Beberapa jurus kemudian, Liu Wenchao telah dipiting rat-rat dilantai oleh kedua pengantin wanita gadungan yang berpakaian. Pengantin merah menyala dan mengenakan hiasan rambut bertahtakan mutiara dan kumala itu. Jin Yeuan Bao, kau orang rendah yang licik, Liu Wenchao berseru-seru, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Gu Zhang Feng di sisinya semakin kebingungan, di mana ksia oksuan? Di mana ksia oksuanku? Melihat kejadian itu, para hadirin mula-mula terdiam, lalu menjadi ribut. Ketika Sheng pemimpin acara melihat kejadian itu, matanya berputar, lalu ia segera memuji, Gong Zi sangat cerdas, sudah tahu bahwa pengkhianat Liu Wenchao ini tak akan menyerah dan akan datang untuk mencoba membunuhnya, maka Gong Zi telah mengatur semua ini, sehingga pengkhianat itu merasakan akibat perbuatannya sendiri. Para hadirin mendadak tersadar, mereka pun berulang kali bertepuk tangan. Jin Yuan Bao, aku Liu Wenchao tak sudi hidup di kolong langit yang sama denganmu, tunggulah sampai aku berubah menjadi roh jahat. Liu Wenchao masih terus meronta-ronta. Setelah berubah menjadi roh jahat kau masih tak mau melepaskanku, Jin Yuan Bao tertawa sinis. Liu Wenchao, begitu kau tiba di dunia lain itu, ku harap kian-kian dan ksia oksu di melepaskanmu. Melihat Liu Wenchao tertangkap, nyonya Jin dan Gu Dhani yang menghembuskan napas lega. Namun Gu Zhang Feng yang berada di sisinya berkata dengan wajah kesal pada Jin Yuan Bao, kau mengatur semua ini tapi tak memberitahuku. Aku sama sekali tak tahu bahwa barusan ini, ia melirik kedua pengantin wanita yang gagah perkasa itu, menelan ludahnya, lalu menggerutu, aku telah saling menghormat dengan kakak ini. Mana ksia oksuanku? Melihatnya, Jin Yuan Bao tak bisa menahan tawanya, saudaraku yang baik. Ksia oksuan baik-baik saja di dalam aula, ia sedang menunggumu. Di dalam aula, Gu Zhang Feng segera berpaling dan berlari ke halaman dalam, sambil berlari ia berseru, ksia oksuan, aku datang. Jin Yuan Bao lalu memeriksa nyonya Jin, Nyonya Jiang dan Gu Dan Yang untuk memastikan bahwa mereka tak terluka atau ketakutan, setelah melihat bahwa mereka semua baik-baik saja, ia pun merasa lega. Ia berbalik menghadap Liu Wen Chao yang sedang ditahan, lalu berkata, aku tahu bahwa kau pasti akan datang hari ini. Aku Liu Wen Chao berani datang hari ini karena aku sudah bertekad untuk mati, Liu Wen Chao berkata dengan bengis, bunuhlah aku. Aku tahu kau membenciku. Jin Yuan Bao menggeleng, aku tak akan membunuhmu, dan aku juga tak membencimu. Liu Wen Chao tertegun, namun dengan raut wajah merendahkan ia berkata, jangan berpura-pura menjadi orang baik. Aku bukan berpura-pura menjadi orang baik. Aku adalah seorang bukuai, pekerjaanku adalah menegakkan keadilan, oleh karenanya aku tak akan dengan senaknya membunuhmu, walaupun kau pantas mati. Nada suara Jin Yuan Bao tenang, sehingga para hadirin pun perlahan-lahan menjadi tenang, hanya suara Jin Yuan Bao lah yang terdengar. Hakim Agung akan secara pribadi memeriksa perkaramu berdasarkan hukum Ming Agung, kau harus menerima apapun yang diputuskannya. Liu Wen Chao, dahulu aku benar-benar membencimu. Ketika Kian Kian tewas di bawah pedangmu, aku membencimu. Ketika Afu mempertaruhkan nyawanya untuk menangkapmu, aku membencimu. Ketika kau mencambuki ibuku, aku ingin minum darahmu dan memakan dagingmu, terlebih lagi ketika ibu kandungku meninggal dalam pelukanku. Ketika berbicara tentang ibunya, rasa duka yang mendalam muncul di wajah Jin Yuan Bao, namun ia menahan dirinya. Saat itu aku tak hanya membenci dirimu, namun terlebih lagi membenci diriku sendiri. Membenci diriku sendiri karena tak membunuhmu terlebih dahulu, akan tetapi, coba kau lihat sekarang, Jin Yuan Bao menunjuk ke sekeliling mereka. Saat itu, Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan telah mengikuti Gu Zhang Feng keluar, begitu melihat apa yang terjadi, mereka bertiga maju dan berdiri di sisi Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao menarik tangan Yeu Kilin, lalu meneruskan berkata, orang-orang yang ku cintai dan orang-orang yang mencintaiku, yang masih hidup semua berada di sisiku, sedangkan yang sudah meninggal akan selamanya berada dalam hatiku. Aku sangat bahagia, bahkan kalau sekarang aku harus mati, aku hanya akan menyesal karena aku tak dapat bersama mereka lebih lama, namun aku tak akan menyesali hidupku. Bagaimana denganmu? Li Yuan Cao mengigit bibirnya dan tak berbicara. Di sisimu ada siapa? Kau telah membunuh adikmu Kian Kian, kau telah membunuh bawahanmu yang setia sampai mati, agui, dan kau telah membunuh lebih banyak lagi orang-orang yang menurutmu tak penting. Mereka juga mempunyai keluarga, mempunyai orang-orang yang mencucurkan air matu kalau mereka mati. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Siapa yang akan mencucurkan air matu kalau kau mati? Katamu kau mencintai Yeu Kilin, tapi kau tega membunuh ibunya, ketika berbicara sampai di sini, suara Jin Yuan Bao agak gemetar. Dan juga ibuku. Katamu kau wiri karena ibuku terlalu mencintaiku, dan karena hal ini kau hendak membunuh bibi kandungmu sendiri. Li Yuan Cao, aku tak membencimu, aku justru mengasihanimu, karena kau tak paham apa itu cinta. Setelah berbicara, ia tak lagi menghiraukan Li Yuan Cao dan berjalan ke sisi nyonya Jin sambil menarik tangan Yeu Kilin. Li Yuan Cao berlutut di lantai sambil termenung untuk beberapa saat, lalu mendadak tertawa bagai orang gila, suara tawanya perlahan-lahan berubah menjadi mengenaskan, sehingga mirip tangisan. Di antara para tamu ada yang mau tak mau nampak ketakutan. Mendadak, Li Yuan Cao berhenti menangis, pandangan matanya terpaku pada Yeu Kilin, Yeu Kilin tak menghindarinya, pandangan matanya tenang, seakan hendak membenarkan perkataan Jin Yuan Bao barusan ini tanpa bersuara. Kau pun tak sudi mengecapkan sepatah kata padaku, Li Yuan Cao bertanya dengan lirih. Tanpa berkata apa-apa, Yeu Kilin memandangnya, sinar matanya dingin. Setelah memandanginya dengan penuh harap untuk beberapa saat, akhirnya Li Yuan Cao menunduk dengan kecewa, dan membiarkan Wang Qi yang serta Mazong membawanya pergi. Sampai sosok Li Yuan Cao menghilang dari pandangan para hadirin, para tamu belum dapat sepenuhnya tersadar. Melihat keadaan itu, Jin Yuan Bao maju, lalu meminta maaf, hari ini kami mengundang Anda sekalian untuk menghadiri upacara pernikahan, namun urusan penting istana untuk menangkap pengkhianat, agar tak berbocor keluar, mau tak mau menimbulkan sedikit keributan, sehingga membuat para hadirin sekalian. Terkejut, aku Jin Yuan Bao mohon maaf, dan terlebih dahulu menghukum diriku minum tiga cawan arak. Para tamu tersadar dan bersorak-sorai. Memang sudah seharusnya, memang sudah seharusnya. Upacara pernikahan dan ulang tahun Wisma Jin selalu mempunyai gaya tersendiri. Para tamu tertawa riuh rendah seraya mengangkat cawan mereka untuk bersulang. Sao Ye, apakah hari ini Anda hendak mengadakan upacara pernikahan atau tidak? Jadi menikah atau tidak? Jin Yuan Bao tersenyum, hari ini adalah hari baik yang dipilih oleh putra mahkota, aku Jin Yuan Bao tentu saja tak hendak mengecewakan beliau, mohon Anda sabar sedikit. Sebentar lagi aku Jin Yuan Bao, dan saudaraku Gu Zhang Feng, akan menikahi pengantin perempuan kami, menikah di hadapan mati Anda semua. Bagus, para tamu tertawa, suasana pun menjadi ramai. Musik gembira kembali terdengar, kedua pasang pengantin itu pun kembali masuk ke dalam maula. Pertama, menghormat pada bumi dan langit. Kedua, menghormat pada orang tua. Suami istri saling menghormat. Tepat pada saat kedua pengantin hendak saling menghormat, tiba-tiba Jin Yuan Bao berhenti, melihatnya, Gu Zhang Feng pun tak bergerak, mereka berdua menatap para pengantin perempuan di hadapan mereka yang berkerudung merah, yang berpakaian persis sama dan tak dapat dibedakan. Kedua pengantin pria saling memandang dengan wajah penuh rasa curiga. Ki Lin, dengan curiga Jin Yuan Bao memanggil. Dan Gu Zhang Feng pun memanggil dengan wajah curiga, Xiaoxuan. Saat upacara pernikahan, pengantin wanita sama sekali tak boleh berbicara, membawa sial, membawa sial, mak comblang yang berada di sisi mereka cepat-cepat menyela. Melihatnya, Gu dan Yang yang berada di dalam maula merasa amat cemas, ia bangkit, namun ditahan oleh Nyonya Jin yang tersenyum, ia memberi isyarat agar putera-puteri mereka dibiarkan menyelesaikan masalah itu sendiri. Gu Zhang Feng dan Jin Yuan Bao memandang ke kiri dan ke kanan. Setelah memperhatikan mereka dengan seksama, Jin Yuan Bao maju ke hadapan pengantin wanita di depan Gu Zhang Feng, lalu dengan hati-hati bertanya, Kilin melihat kerudung merah itu bergetar perlahan, seakan orang di baliknya sedang tertawa, Jin Yuan Bao merasa girang, ia hendak membuka mulutnya, namun ia melihat sebuah tangan langsing yang seputih salju mengangsur keluar, lalu membuka di depannya, di telapak tangan itu nampak sebuah Jin Yuan Bao berwarna emas. Dan pengantin wanita di sebelahnya pun mengangsurkan tangannya dan membukanya, di telapaknya nampak sebatang tanaman obat yang telah layu dan menguning. Jin Yuan Bao dan Gu Zhang Feng teringat bahwa ketika mereka untuk pertama kalinya bertemu dengan pasangan masing-masing, pasangan yang pertama memberi hadiah sebuah Yuan Bao pirak, sedangkan pasangan yang saptunya lagi menjadi akrab karena obat-obatan, maka mereka pun mengerti dan tersenyum. Mereka memastikan siapa yang Yeu Kilin dan siapa yang Jiang Xiaoxuan, lalu dengan serentak berkata, ini pengantin wanitaku. Melihat kejadian itu, Seng Mak Comblang tertawa dan berkata dengan jengah, Iyeo, karena sibuk aku berbuat kesalahan. Nasib baik dan banyak rejeki. Nasib baik dan banyak rejeki. Sambil dipapah para gadis pelayan, dan dalam suasana riuh rendah, kedua pengantin perempuan itu bertukar tempat duduk, musik gembira pun kembali berkumandang. Suami istri saling menghormat. Epilog Sambil berpegang pada kain sutra merah, Yeu Kilin perlahan-lahan mengikuti Jin Yuan Bao ke rumah kecilnya, ia menunduk dan memandangi sepatu bot hitam Jin Yuan Bao yang sesekali muncul di bawah kerudungnya. Ia merasa bahwa dirinya sangat mengecewakan, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya ia menikah, namun kenapa ia malahan lebih kebingungan dari ketika pertama kali menikah. Saat itu, dalam hati Yeu Kilin tak ada Jin Yuan Bao, yang ada dalam pikirannya hanyalah keinginan untuk memeriksanya, lalu menyelinap pergi, bagaimana bisa dibandingkan dengan suasana hatinya saat ini ketika menikah dengan pujaan hatinya. Setelah melewati ambang pintu, dengan dipapah Seng Mak Comblang, Yeu Kilin didudukan di sebelah kanan ranjang, Jin Yuan Bao pun meletakkan pita sutra merah dalam genggamannya, lalu duduk di sebelah kanan dirinya. Setelah itu, serombongan wanita penggembira dan kerabat dengan riuh rendah mengikuti Seng Mak Comblang masuk ke dalam kamar. Sambil mengusung baki pernikahan berisi lima jenis biji-bijian, angco dan kacang, Seng Mak Comblang masuk, lalu menebarkan biji-bijian dan buah-buahan kering di kelambu, sambil melakukan hal itu, ia menyanyikan lagu-lagu gembira pembawa keberuntungan. Dalam lirik lagu pembuka kelambu itu, secara samar-samar tersembunyi beberapa perkataan tentang kebahagiaan kamar pengantin. Ketika mendengarnya, wajah Yeu Kiling memerah hingga ke telinganya, andaikan ia mendengarnya sebelum ini, ketika ia belum berhubungan akrab dengan Jin Yuan Bao, ia tak akan paham artinya. Walaupun mereka belum mengambil langkah terakhir, namun bagaimanapun juga mereka sudah lama tinggal bersama, terlebih lagi kemarin malam Gu dan Yang dengan sikap misterius memberinya sebuah kitab bergambar yang membuat dirinya merasa jengah, maka dirinya pun sudah bukan seorang gadis kecil yang lugu seperti dahulu, dan sudah sedikit banyak mengerti mengenai hal itu. Seakan memahami ketegangannya, Jin Yuan Bao diam-diam mengangsurkan tangannya dan mencubit tangan Yeu Kiling, akan tetapi ia malah membuat dirinya terkejut, sehingga mau tak mau tubuh Yeu Kiling agak gemetar. Setelah selesai membuka kelambu, Seng Mak Comblang memberikan sebatang tongkat emas pada Jin Yuan Bao dan menyuruhnya membuka kerudung. Sambil tersenyum Jin Yuan Bao menerima tongkat itu, bangkit, lalu berdiri dengan tegak di hadapan Yeu Kiling. Setelah itu, dengan diiringi teriakan gembira, kerudung merah menyala itu pun terangkat, lalu melayang-layang dan terjatuh ke lantai. Pipi Yeu Kiling merah padam, matanya memandang ke bawah, perlahan-lahan ia mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Jin Yuan Bao di hadapannya. Jin Yuan Bao mengenakan pakaian pengantin merah menyala yang makin menonjolkan ketampanan wajahnya yang lembut, dan sepasang matanya yang memandang dirinya itu penuh kasih sayang, penuh cinta yang tak terperi. Ketika pandangan mati mereka bertemu, Yeu Kiling merasa seakan terbakar, secara naluriah ia menghindar, akan tetapi setelah mendengar suara tawa pelan Jin Yuan Bao, dengan keras kepala ia kembali mendengak dan menyambut padangan matanya dengan matu, terbelalak, melihatnya, senyum di wajah Jin Yuan Bao pun makin berseri-seri. Seng Mak Comblang membawa dua cawan arak yang diikat dengan sehelai menang merah, begitu melihatnya mereka paham bahwa ia ingin agar mereka minum arak kegirangan. Akan tetapi, begitu melihat arak itu, sebuah kenangan pun muncul dengan serentak dalam benak mereka berdua. Yeu Kiling teringat akan tarian malam pengantinnya yang mengenaskan. Namun Jin Yuan Bao justru mengingat adegan saat dirinya bertindak dengan liar setelah terkena efek anggur obat dan, Tentunya, juga mengingat bagaimana, ketika mereka berdua sedang bertengkar, tubuh Yeu Kiling yang seputih salju samar-samar terlihat. Seketika itu juga, sinar matu Jin Yuan Bao yang sedang memandangi Yeu Kiling berubah menjadi panas membara. Melihat mereka berdua duduk tak bergeming, para wanita pengembira menyuruh mereka untuk segera minum arak kegirangan, sehingga mau tak mau mereka berdua terpaksa menerima cawan-cawan arak itu, menyilangkan lengan mereka, dan menenggaknya. Ketika cawan-cawan mereka beradu, mau tak mau lubuk hati mereka bergetar pelan. Setelah selesai minum arak, Jin Yuan Bao berbisik di telinga Yeu Kiling, aku akan keluar menyambut tetamu, di meja ada kue-kue dan teh, kalau kau lapar, makanlah sedikit dulu. Tanda petik. Merasakan sikapnya yang penuh perhatian, hati Yeu Kiling terasa hangat, ia mengangguk-angguk. Setelah itu Jin Yuan Bao keluar ke halaman untuk menyambut para tamu dan minum arak, hanya tinggal Yeu Kiling seorang diri di kamar pengantin. Setelah cahaya rembulan menjadi terang-benderang, Jin Yuan Bao baru kembali masuk ke kamar pengantin dengan bantuan para saudaranya dari Liu Sanmen. Saudara-saudara itu pun mengoda pasangan pengantin itu dengan ribut, namun kali ini, Jin Yuan Bao mana bisa bersabar lagi. Ia segera berlagak marah dan memandang mereka dengan kesal. Di antara para saudara itu tentu saja ada orang yang dapat memahami maksud Jin Yuan Bao, Mazong pun segera membujuk saudara-saudaranya, kulihat malam sudah larut, besok ada kasus yang harus diselidiki, bagaimana kalau kita bubar dulu? Ada yang cerdas, dan ada pula yang bodoh. Wong Qi yang segera berkata dengan tebalnya, mana bisa begitu? Dahulu kita tak sempat meramaikan kamar pengantin, kali ini kita mana bisa melewatkan kesempatan ini? Begitu mendengarnya, Jin Yuan Bao segera memandang Wong Qi yang dengan pandangan yang setajam pisau, Wong Qi yang pun terpaksa menelan sisa perkataannya. Wong Qi yang merasa kecewa, namun ia tak berani menyinggung yang muliasi bukuai sakti itu. Dengan tak berdaya, ia terpaksa berkata dengan jengah, Sudahlah, sudahlah, malam musim semi sangat pendek, kita jangan menghalangi bos lagi setelah berbicara, ia menyelingap keluar bagai terbang, lalu berteriak keras-keras dari luar, Bos, kau santai saja, jangan membuat kakak ipar kami tak bisa mempersembahkan teh besok pagi. Dasar, Jin Yuan Bao memaksakan dirinya untuk tersenyum, lalu melirik Yeu Kilin, benar saja, wajah Yeu Kilin memerah sampai ke telinganya, ia seperti hendak menerjang keluar dan menghajar orang-orang itu. Setelah para saudara itu pergi, Jin Yuan Bao menutup pintu, lalu memasang palang pintu. Melihat adegan itu, hati Yeu Kilin terkesiap, ia merasa dirinya menjadi panas membara. Akhirnya hanya tinggal kita berdua, Jin Yuan Bao menghembuskan napas panjang, pandangan matanya terpaku pada wajah Yeu Kilin, dengan perlahan ia pun berjalan mendekatinya. Yeu Kilin merasa agak jengah dipandangi olehnya, namun ia tak dapat menghindar, maka ia menggertakan giginya dan menyambut pandangannya, menatapnya tanpa berkedip. Akan tetapi, di mata Jin Yuan Bao, perbuatannya itu sangat mengemaskan, mau tak mau Jin. Yuan Bao menengus dan tertawa, sehingga suasana yang tegang itu pun serta merta mencair. Kau, apa yang kau tertawakan? Dengan wajah merah padam dan dahi berkerut, Yeu Kilin menggerut tuh. Jin Yuan Bao tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak, hehehe, aku memang ingin tertawa. Lucu sekali. Jin. Yuan. Bao, Yeu Kilin segera bereaksi, ia telah salah bicara, maka dirinya segera mengayunkan tangannya, hendak memukul Jin Yuan Bao. Dengan enteng Jin Yuan Bao menangkap tangan Yeu Kilin, lalu duduk di sisinya sambil mengenggam tangannya, setelah itu, dengan lembut ia menariknya ke dalam pelukannya. Seketika itu juga, napas Jin Yuan Bao yang bercampur aroma arak menyelimuti Yeu Kilin, jantungnya seketika itu juga melompat-lompat. Duk, duk, duk. Seakan hendak melompat keluar. Dengan kebingungan Yeu Kilin hendak mendorongnya, ia mengumam, kau, minum sup penawar mabuk dulu, ia akan tetapi, begitu selesai mengucapkan perkataan itu, ia tertegun, kenapa ia menyebut-nyebut sup penawar mabuk? Saat itu, ai. Tanda petik. Benar saja, ketika ia mendongak, ia melihat Jin Yuan Bao memandanginya dengan tersenyum namun tak tersenyum, dengan ekspresi wajah penuh sindiran, ia memang pantas dipukul. Jin Yuan Bao merasakan rasa jengahnya dan tak lagi mengodanya. Saat ini, adalah saat yang telah begitu lama diharapkannya, yang didapatkannya setelah melalui begitu banyak kesulitan dan penderitaan, ia mana bisa menyianyikan saat itu dengan tertawa-tawa menodanya? Oleh karenanya, dengan penuh tekat Jin Yuan Bao mengangsurkan tangannya dan mencopot tusuk konde di rambut Yeu Kilin, rambutnya yang hitam legam pun terurai jatuh. Setelah itu, dengan amat hati-hati, ia membantunya menanggalkan mahkota burung hongnya yang berat, dengan ibah ia berkata, benda yang begitu berat ini sudah kasang ga seharian, kau lelah tidak? Yeu Kilin mengangguk-angguk, tak berkata apa-apa. Aneh, mereka berdua jelas-jelas telah hidup bersama, sudah berpelukan dan berciuman, namun saat ini ketika jari jemari Jin Yuan Bao membelai rambutnya, tak nyana jantung Yeu Kilin menjadi berdebar-debar. Setelah mencopot beban yang berat itu, Jin Yuan Bao duduk di sisinya, menarik tangannya dan memandanginya untuk beberapa lama, lalu menggumam, Kilin, benar-benar cantik. Yeu Kilin tertegun, hidungnya tak nyana terasa gatal, Jin Yuan Bao si lelaki berlidah berbisa ini, sejak pertama kali dikenalnya sampai sekarang, boleh dibilang belum pernah memujinya seperti itu akan tetapi, dirinya tahu bahwa saat ini perkataannya itu amat tulus, oleh karenanya, hanya dua kata benar-benar cantik itu membuatnya amat tersentuh. Melihat bibirnya yang semerah ceri, melihat bagaimana matanya semakin berkilauan karena terharu, Jin Yuan Bao menelan ludahnya, jakunya bergerak-gerak, dan ketika kembali berbicara suaranya pun menjadi serak, malam sudah larut, bagaimana kalau kita tidur dulu? Koma Yeu Kilin tak tahu bagaimana harus menanggapinya, sekujur tubuhnya tegang dan ia mengkerut, leher dan telinganya menjadi berwarna merah jambu yang indah. Melihat wajahnya yang begitu mengemaskan sehingga membuat orang tersiksa, Jin Yuan Bao tak bisa menahan diri untuk tak menariknya ke dalam pelukannya, lalu menyelimutinya dengan ciuman yang panas membara namun lembut. Ciuman itu, dibandingkan dengan yang sebelumnya, lebih mendalam dan lama, mengandung tuntutannya yang tak terkira besarnya, dan membuat tubuh Yeu Kilin menjadi gemetar, ia merasa dirinya seakan tercebur ke dalam sebuah lautan mahal was dan akan segera tenggelam, namun Jin Yuan Bao lah papan penyelamatnya, sehingga secara naluriah dirinya memeluknya erat-erat. Kilin, sedikit demi sedikit Jin Yuan Bao mundur, nafasnya menjadi berat, akhirnya kita telah bersama secara sah. Mendengar perkataan itu, dengan terharu Yeu Kilin menyusupkan kepalanya di dada Jin Yuan Bao, ia mendengar jantungnya berdebar-debar, untuk pertama kalinya, ia merasa amat tenteram. Namun saat ini api asmara Jin Yuan Bao telah tersulut, ia mengangsurkan tangannya dan dengan lembut memegang dagu Yeu Kilin, membuatnya mendengak dan memandang dirinya, setelah itu, kecupan demi kecupan pun jatuh di wajah, ujung-ujung alisnya, sudut-sudut matanya dan ujung hidungnya. Ciuman Jin Yuan Bao yang bercampur dengan aroma arak bagai besi panas, dimanapun ciuman itu jatuh, Yeu Kilin merasa panas membara, sedikit demi sedikit, dirinya pun meleleh, sampai tak sadar entah kapan Jin Yuan Bao telah membuka ikat pinggangnya, dan kapan menanggalkan pakaian luarnya. Ia hanya merasa bahwa setelah langit dan bumi bagai berputar, dirinya telah separuh terbaring di atas selimuk brokat, dan tubuhnya pun semakin lemas, seakan sama sekali tak berdaya. Pakainya telah satu demi satu dibuka, namun pakaiannya belum seluruhnya tanggal, Yeu Kilin bagai sekuntum bunga yang mekar di depan mati Jin Yuan Bao, malu-malu kucing dan membuat dirinya tergerak, dan menang sari bunga itu pun tentunya adalah yang paling indah dan manis. Sebuah suara yang selama ini ditahannya muncul dari mulut Jin Yuan Bao, yang luar biasa seperti ini membuat dirinya semakin tak kuasa menahan diri. Ia bangkit dan membuka ikatan tirai yang berwarna merah menyala, sehingga menawan yang memenuhi kamar itu tersembunyi di bawah kegelapan merah. Sekonyong-konyong, sebuah gerutuan yang genit namun mengandung rasa kesal terdengar dari balik ke lambu, kau, kau apa yang kau lakukan? Seharusnya memang seperti ini. Tanda petik. Tentu saja tidak. Menurutku seperti ini aneh sekali. Tak bisa. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suami istri. Tapi, I.I.Y.O. Kau sebenarnya tahu atau tidak? Aneh sekali. Siapa-siapa bilang aku tak tahu. Bahkan dengan gadis pelayan saja kau belum pernah, tapi masih berkata sudah tahu. Yeu Kilin. Baiklah, baiklah, aku salah bicara. Itu, kau membaca bahwa seharusnya seperti ini, kenapa bisa, sebenarnya, kalau hanya tahu dari membaca, saat melakukannya, kau masih tak tahu seluk belutnya. Apa? Jin Iwan Bao, aku benar-benar kagum padamu. Kalau begitu, kau pelajarilah perlahan-lahan, aku mau tidur dulu. Hari ini sangat melelahkan, aku tak tahan lagi. Koma. Jin Iwan Bao, apa yang kau lakukan? Aku tak mau mempelajarinya. Belajarlah sendiri. Us, setelah lilin dimatikan dengan pelan, sebuah kerangan terdengar dari balik tirai. Tamat.